Pak Gubernur, apa Pak Gubernur sudah bersama dengan kita? Kang Emil, Pak Gubernur, wah mantep banget. Backgroundnya merah menyala, sangat segar sekali kayaknya. Kang, Pak Gubernur, ini mungkin saya ingin bertanya mengenai, balik lagi, ini masih masalah integrasi juga. Konektivitas, integrasi kereta cepat dengan transportasi pendukung di kawasan Jawa Barat. Kalau dari Pemprov Jawa Barat sendiri, dari Pak Gubernur, kira-kira apa, Pak, yang bisa disampaikan kepada kita sehingga kita merasa bahwa ini memang benar-benar seamless nih nanti ketika kita menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandu? Iya, Kang Iwet kan tahu penduduk kami ini sangat besar ya, 50 juta manusia. 50 juta ini kan segede Korea Selatan lah, kira-kira begitu. Sehingga 50 juta ini setiap hari bergerak mencari nafkah, bergerak bersekolah, bergerak bekerja, bergerak berekreasi, apalagi alamnya indah, dan lain-lain. Nah, rasio konektivitas kita ini belum maksimal dan juga berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, kita sudah menyiapkan visi bagaimana konektivitas Jawa Barat itu terus disempurnakan. Kita sebut dengan mobilitas. Ada yang mobilitasnya adalah ruas-ruas jalan, baik jalan tidak berbayar maupun jalan tol. Sekarang jalan tol kan Cipali sudah selesai ke Cirebon lebih cepat, Cisumdawu masih berproses, sehingga nanti Bandung ke Bandara juga tinggal 40 menit. Kemudian dari jalur Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung juga sedang disiapkan. Kemarin, JAPEX misalkan ya, yang di atas itu membuat jalur ke Bandung lebih mudah. Kemudian ada jalur kereta api. Jalur kereta api ini berbasis rel ini terbagi empat. Yang pertama, jalur existing yang dari zaman Belanda. Kemudian ada jalur-jalur baru yang sedang kita siapkan juga, visi dan rencananya. Kemudian ada kereta di dalam kota, bisa itu LRT ataupun berbasis rel lainnya. Dan yang paling inovatif belum pernah ada di Republik ini adalah tentunya adalah kereta api cepat, atau high speed train, atau high speed rail, istilahnya beda-beda tapi intinya itu. Memang dari wacana high speed train ini, Jakarta-Surabaya, tapi kalau dari visibilitas, kelayakan bangun, pasarnya adalah Jakarta-Bandung, Kang Iwan. Karena Jakarta-Bandung ini yang paling produktif, jalur yang paling aktif, paling gemuk. Bahkan PT KAI sendiri, saya masih ingat dulu kalau tidak salah diprediksi tiketnya mungkin di atas Rp200.000, banyak orang komplain, kok mahal. Sekarang saja kereta reguler yang VIP-VIP itu sudah mendekati Rp200.000 dan habis terus. Saking butuhnya alternatif berkendaraan dari kereta ke Bandung, Jakarta. Jadi akhirnya kereta api cepat ini sangat visibel. Dan salah satu yang saya ingin tekankan, bahwa jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, Kang Iwet, bukan menjadi akhir dari sebuah tujuan, justru dia perantara. Bahasa Inggrisnya bukan end dari sebuah proyek, tapi means. Kenapa means? Karena dengan adanya kereta api Jakarta-Bandung, akan melahirkan tiga pusat pertumbuhan ekonomi baru. Satu, pusat pertumbuhan di Karawang, di TOD-nya. Dua, pusat pertumbuhan di Walini. Tiga, pusat pertumbuhan di Tegal-luar. Nah, akibat tanpa ada kereta api cepat, maka mimpi lahirnya tiga kota baru, itu tidak akan terwujud. Jadi, jalur transportasi ini, jangan dilihat dari hanya mewadahi kebutuhan volume pergerakan mobilitas eksisting, tapi juga menjadi alasan melahirkan gagasan baru, kota baru, sehingga nanti anak cucu saya, anak cucu Kang Iwet, kira-kira begitu. Kalau hidup di Jawa Barat di masa depan, sekarang punya pilihan, tinggal tidak harus di Metropolitan Jabodetabek atau Metropolitan Bandung Raya, tapi bisa tinggal di area pusat kota baru Tegal-luar, kota baru Walini atau kota baru Karawang, di TOD-nya, karena di masa depan, efektivitas itu bukan lagi jarak, tapi waktu. Jadi, kalau ditanya, berapa jauh sih Jakarta-Bandung, kalau jawaban konvensional, dijawab mungkin 130 km. Di masa depan, berapa jauh sih Jakarta-Bandung, jawabannya adalah 36 menit. Jadi, waktu akan menjadi sebuah kata kunci baru dalam mempersepsikan sebuah jarak, kira-kira begitu. Nah, itulah kenapa kami sangat mendukung dan kami doakan lancar. Satu hal yang masih belum diputuskan secara jelas adalah dari stasiun terakhirnya, Kang Iwet, di Tegal-luar, menuju Bandung-nya naik apa? Nah, ini harus segera diputuskan, kemasnya naik OJ, kan? Naik rel, lagi LRT, nah ini masih saya lihat dari tim Kementerian Perhubungan KCIC masih belum fix memutuskan investasi rute yang mana. Satu rute melewati jalur kereta api existing, satu rute lagi ke arah ranca Ekek, terus balik kanan, tapi apapun itu, waktu sudah mendesak, saya menghimbau mari segera kita putuskan pilihan yang paling rasional agar jangan sampai nanti kayak ketajati, bandaranya sudah jadi, jalan tolnya belum. Sehingga akhirnya bandaranya diresmikan oleh Presiden, oleh pemerintah pusat, tapi sampai hari ini susah mendapatkan aktivitas karena jalur tolnya belum selesai. Nah, saya khawatir kalau ini nggak diselesaikan, secondary project tapi vital ini jangan sampai diresmikan, tapi ternyata akhirnya lebih lama dari Tegal Luar ke Bandungnya dibanding Tegal Luar ke Jakarta, itu juga akan jadi sesuatu yang kurang baik. Nah, ini saya ingatkan sebagai gubernur kepada para pengambil keputusan khususnya di KCIC sendiri dan Kementerian Kehubungan. Saya kira itu sedikit pandangan saya terhadap situasi hari ini. Siap. Pak Gumur, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!